Pemisah masih ingatkah Anda dengan Wawon Erawan, pelaku pembunuhan berantai terhadap istri dan dua anaknya di Bekasi. Wawon bersama Duloh dan Dede Solehuddin dituntut hukuman mati dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah lima kali tertunda, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Sidang dihadiri tiga terdakwa yaitu Wawon Erawan, Solihim alias Duloh dan Dede Solehuddin. Jaksa menuntut pidana hukuman mati terhadap ketiga terdakwa karena terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Atas tuntutan Jaksa tersebut, pihak kuasa hukum akan memberikan pembelan karena selama persidangan ketiga terdakwa menunjukkan perilaku sopan. Dari pihak kita sebagai pengacaranya itu pasti kita akan memberikan pembelaan. Karena selama ini sudah semuanya sudah dijawabkan, semua pertanyaan itu memang mereka melakukannya. Berhubung dengan usia mereka sudah lanjut, pasti kita akan memberikan pembelaan. Wawon CS didakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya Aimai Muna serta dua orang anak Aimai Muna yaitu Ritwan dan Rizwandi pada bulan Januari 2023 lalu dengan modus menyedup kopi yang dicampur racun. Selain itu saat penyelidikan, polisi menemukan sejumlah korban lainnya yang diduga dibunuhan CS yang mayatnya dikubur di berbagai lokasi. Sidang selanjutnya beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledowi dari terdakwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews Waporkan.